bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya gino gino vlog asli toko ponorogo nah sahabat gino gino vlog semuanya apa kabar semoga sehat selalu ya amin amin ya rabbal alamin dan teman teman hari ini saya akan share video caranya memasak nasi kuning dimasak di rice cooker ada apa aja bahannya dan bagaimana cara memasaknya ikuti saya terus terima kasih oke teman teman inilah bahan-bahannya untuk membuat nasi kuning rice cooker ya ini ada beras yang sudah saya cuci ya tergantung teman teman masaknya mau seberapa ya ini tapi saya mau masak satu rice cooker penuh ya teman teman ya nah ada beras bahan-bahannya nah ada santan kecil ya ukuran 65 ada daun jeruk ada roiko ada kunyit bubuk yang sudah saya rendam dan ada garam itu di rice cooker itu ada air ya teman teman nah bagaimana cara membuatnya ikuti secara terus makasih nah teman teman saya sudah siapkan air ya ini saya sudah siapkan air saya masukkan roiko ya satu bungkus ya teman teman ya roiko satu bungkus terus garamnya ini satu sendok teh dulu ya teman teman dikira-kira saja ya terus kunyit bubuk ya teman teman ya kunyit bubuknya yang sudah tak rendam kita masukin ya kita masukin dikira-kira saja dulu ya teman teman ya tapi sekiranya kurang kurang kuning ya ditambah lagi ya maaf kita aduk-aduk terus saya masukkan santannya juga ya santannya cuma pakai satu saja saya satu ukuran yang kecil ya ukuran 65 ml tambah air lagi kurang tuh oke terus kita masukin daun jeruknya ya teman teman ya kita sobek-sopek daun jeruknya biar keluar sari-sarinya jeruk daun jeruk kurut kurang kuning ya teman teman ini saya akan tambahkan lagi sari-sarinya oke kita aduk biar garamnya hancur ya teman teman tapi pakai garam halus kok garam halus saya cepat hancur ya terus kita masukin berasnya ya teman teman ya kita masukin berasnya kita masukin berasnya terus kita aduk-aduk lagi ya kita aduk-aduk sampai rata ini nanti kuning udah kuning ini ya teman teman ya pas kuningnya kalau mau matang kalau mau matang pincip dulu kurang asin ya teman teman tak tambah itu ya garam tak tambah garam halus nah kita aduk lagi ini kurang ya teman teman airnya tambah lagi ya terus di icip lagi ya icip lagi kira-kira udah pas ini garamnya ya teman teman ya nanti insya Allah udah enak ini nasinya nah setelah itu kita masak di rice cooker ya teman teman nah teman teman ini ya siap dimasak ya nasi kuningnya ini teman teman nasi kuningnya sudah matang ya boleh dicoba resep saya terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dan ini surpres buat julian cantik ta ada melihat selesai